Ya teman-teman, saat ini saya berada di jalan akses dari Tangkel, Suramadu ya, ke arah kota Bangkalan. Dan kita masih dalam informasi tentang bisnis kuliner yang masih sangat menjanjikan dimanapun gitu ya. Kali ini saya akan berbagi info sedikit tentang wisata kuliner yang ada di kota Bangkalan di Madura. Nah kalau di belakang saya ini memang lokasi bebek goreng sinja ya, yang baru. Nah di sepanjang jalur ini yang ke arah kota Bangkalan memang banyak sekali lokasi atau poin-poin dari wisata kuliner. Kalau yang dari awal di akses Suramadu kemudian masuk ke dalam kota Bangkalan, ini yang pertama memang akan ketemu di sebelah kiri ini bebek sinja ya, ini yang baru. Kemudian kalau kita terus ke arah kota Bangkalan, maka di sana nanti kita bertemu ya, paling beberapa puluh meter lagi kita akan bertemu dengan yang namanya rumah makan juga dan khas juga, yaitu rumah makan terak bulan ya. Jadi itu yang ada di sini, kemudian yang berikutnya nanti bertemu dengan bebek songkem atau bebek ukut Cak Salim. Yang sebetulnya bebek songkem itu memang terkenalnya di sampang sana ya, tapi karena memang akses ke kota Bangkalan dari Suramadu ini cukup menjanjikan untuk bisnis kuliner, maka membuka lokasi juga di sini. Kemudian nanti bertemu juga dengan oleh ulang, dan akhirnya nanti bertemu dengan bebek sinjai lagi yang lokasi awal dulu ya, lokasi pertama kali. Nah ini memang kondisi bisnis kuliner yang ada di kota Bangkalan, memang masih cukup menjanjikan. Di dalam kota sendiri banyak sekali pilihan-pilihan untuk wisata kulinernya. Nah termasuk diantaranya, kalau Anda masuk ke dalam kota Bangkalan, di sana bisa Anda temukan tentang wisata kuliner juga, yaitu Rawon Amboina ya. Jadi yang menarik dari Rawon Amboina ini adalah, kalau pada umumnya orang-orang kita atau masyarakat kita, Rawon itu identik dengan bumbu, kemudian warnanya yang hitam pekat, dan dengan warna yang hitam pekat itulah kemudian kita merasakan bahwa Rawon itu nikmat gitu ya. Nah tapi yang menarik di Rawon Amboina ini, warnanya agak cerah ya, tidak hitam ya. Tetapi itu yang menjadi kekasan tersendiri Rawon Amboina dengan Rawon-Rawon yang lainnya. Dan ini yang memang sangat menjanjikan gitu ya. Di dalam kota Bangkalan sendiri ada dua tempat, yaitu yang ada di sebelah baratnya Alun-Alun, tepatnya di utara Pasjid Agung Bangkalan, Pasjid Sultan Abdul Kadirun ya, di utaranya, kemudian yang ada di agak keselatan, di Merlin orang Bangkalan menyebutnya. Di sana ada Kampung Rawon Amboina. Nah itu beberapa wisata kuliner yang saya sebutkan bisa Anda nikmati ya, jadi bukan hanya satu tempat, tinggal Anda memilih. Kalaupun di Google Map tinggal Anda menentukan, karena cukup banyak tempatnya. Nah ini saya sebut sebagai wisata kuliner khas dari kota Bangkalan Madura, karena memang mereka yang ke lokasi ini, lokasi yang saya sebutkan tadi, adalah tempat-tempat yang sejak awal ya, sebelum adanya akses Suramadu, lokasi-lokasi itu memang sudah rame dikunjungi oleh masyarakat kita. Misalkan Bebek Sinjai, sejak awal sudah menjadi favorit, kemudian Bebek Songkem Cak Salim, yang itu memang menarik ya, karena disongkem artinya diukep gitu ya, dan diukepnya macam-macam secara tradisional juga ada. Sehingga rasanya memang agak sedikit songkemannya itu berbau gitu ya. Jadi terasa betul kalau disongkem atau dimasak di dalam tanah atau di perengkes gitu ya. Nah itu yang menjadi kekhasan tersendiri. Dan ini bukan sebagai tempat persinggalan untuk makan, tetapi memang rata-rata mereka datang ke sini adalah untuk wisata kuliner. Dan ini sangat jelas, sangat jelas terjadi kalau ini sebagai wisata kuliner, karena kalau di hari Minggu atau di hari tanggal merah, hari libur tanggal merah, jalur ini menjadi sangat padat sekali. Dan ya kadang-kadang menimbulkan kepadatan sampai merambat ya. Karena memang ini jalur-jalur utama kalau dari arah Arosbaya, atau dari Surabaya, di Madura bagian utara sana, pantai utara yang akan meninggalkan pulau Madura, menyeberang ke Surabaya. Lewat jalur utama ini. Kemudian mereka yang memang sengaja wisata kuliner di sini, juga memang mengikuti di sini ya. Jadi memang cukup banyak tempat-tempat atau point view untuk wisata kuliner di sini. Sekali lagi ada Bebek Singje yang ada di belakang saya ini, yang pertama. Kemudian ada Terak Bulan, ada Bebek Songkem Caksalim, ada Ole Olang dan Amboina ya, rawan Amboina di dalam kota Bangkalan. Oke, nanti kita akan bergeser lagi ke tempat yang lainnya, untuk point view tentang wisata kuliner, atau bisnis kuliner yang masih sangat menjanjikan. Nah, teman-teman, kalau di sini berbeda lagi, ini adalah pertigaan terakhir akses Suramadu yang berada di sisi Madura ya. Jadi yang sebelah kanan saya ini adalah dari Surabaya, mau masuk kota Bangkalan, atau ke arah timur Madura, yaitu Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Nah, di pertigaan ini merupakan juga pusat kuliner, tetapi bukan wisata kuliner sebenarnya. Ini lebih pada pit stop ya. Kenapa saya katakan pit stop untuk kuliner? Karena kebanyakan yang singgah di sini, adalah mereka yang sudah melakukan perjalanan dari timur ya, dari Sumeneb, kemudian dari Pamekasan, dari Sampang, dan akan masuk ke kota Surabaya, atau meninggalkan Pulau Madura. Biasanya ini menjadi pit stop, pilihan untuk terlihat sejenak, untuk makan kalau pas siang ataupun pas sore gitu ya. Nah, di sini tempatnya. Kita lihat, sepanjang jalur ini, ya sekitar beberapa ratus meter ya, mulai dari pertigaan sana ini, dipenuhi oleh bisnis kuliner. Jadi ada bebeknya, ada ayam gorengnya, dan segala macam. Termasuk juga mereka yang jualan makanan ringan ya, yang ada di ujung sana. Nah, ini posisinya semacam ini. Jadi, kalau kita lihat, pas di sebelah kiri itu, itu memang di pertigaan ya. Orang menyebutnya pertigaan tangkel. Jadi, yang dari arah barat, ini dari kota Bangkalan, kemudian yang dari arah timur, mereka dari arah Sumeneb, kemudian dari Pemekasan, dari Sampang, dan akan meninggalkan kota mereka, menuju Surabaya. Sehingga, ini menjadi pit stop. Sementara untuk yang dari arah Surabaya ke arah Bangkalan, memang pit stopnya bukan di sini. Tetapi, ada di dua tempat. Termasuk di ujung jembatan Suramadu, yang sisi Madura, dan juga beberapa ratus meter ya, di tengah-tengah. Nanti akan kita lihat posisinya seperti apa. Tapi ini adalah yang ada di sisi Bangkalan. Dan memang masih sangat menjanjikan. Bisnis kuliner di sini, untuk pit stop atau tempat peristirahatan warga ini memang sudah berlangsung sekitar lima tahun ya, empat sampai lima tahun. Dan sebetulnya lambat, karena akses Suramadu atau jembatan Suramadu ini sudah lebih dari sepuluh tahun. sementara kulinernya, ini masih di kisaran empat sampai lima tahun ya. Dan tidak selamanya juga, bisnis kuliner ini memang meraih bundi-bundi yang cukup memuaskan. Karena di awal memang cukup bagus ya, ketika mereka berdiri di sini. Jadi, sekitar enam atau tujuh tahun sejak adanya Suramadu, mereka mulai merintis di sini, dan tidak terlalu rame. Nah, pas rame-rame-nya kemudian terkena imbas dari pandemi COVID itu ya. Jadi, ketika pandemi COVID ini memang penurunan omset cukup drastis sekali. Bahkan, di depan saya ini beberapa waktu yang lalu juga sempat merumahkan karyawannya ketika pandemi, tetapi kemudian setelah berjalannya waktu ini, mereka pulih kembali ya. Lumayan, mereka berpuasa sekitar 2-3 tahun ya. Nah, ini yang ada di sisi ujung akses Suramadu di wilayah Madura. Nanti akan kita lihat untuk pit stop atau tempat beristirahat yang bisa Anda manfaatkan ketika Anda dari Surabaya. Di mana saja titik-titiknya. Kita akan lipat segera. Teman-teman, saat ini saya berada di tengah-tengah akses Suramadu yang ada di sisi Madura ya. Jadi, sebelah kiri saya, saya ini menghadap ke barat. Jadi, sebelah kiri saya adalah yang dari arah Surabaya ke arah Bangkalan. Kemudian, yang dari kanan saya adalah yang dari Bangkalan ke arah Surabaya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Anda dari Surabaya mau masuk ke Madura, ini pas di tengah-tengah akses Suramadu Anda akan menemukan tempat peristirahatan, juga tempat untuk pit stop ya, makan ya. Nah, ini kondisinya sepacau ini. Jadi, cukup luas juga. ini memang murni bisnis kuliner, bukan wisata kuliner ya, karena ini adalah bagian dari tempat rehat ya. Kalau ada di antara Anda yang sedang dalam perjalanan, mungkin ini sebagai satu tempat peristirahatan. Nah, parkirannya juga cukup luas. Kalau Anda dari Surabaya, ini pas di sebelah kiri teman-teman, sebelah kiri jalan. Nah, di sebelahnya juga ada masjid untuk teman-teman yang muslim ya. Ini pas di tengah-tengah akses Suramadu. Nah, yang berada di depan itu memang tempat istirahat. Nah, bukan tempat istirahat. Kalau tempat istirahatnya bisa di masjid itu ya. Di masjid itu halamannya cukup luas, parkirnya juga cukup luas sekali. Jadi, Anda bisa manfaatkan kalau sedang capek atau ingin berhenti bisa di situ. Kemudian makannya bisa di sini. Nah, ini bukan satu-satunya tempat untuk beristirahat, untuk makan sementara Anda masih dalam perjalanan. di sebelah sana. Jadi, kalau Anda dari Surabaya, begitu Anda selesai atau turun di jembatan Suramadu, sisi Madura, maka agak naik sedikit. Kemudian di sebelah kiri, Anda akan menemukan beberapa tempat untuk beristirahat makan ya. Jadi, pit stop untuk makan. Ada di ujung sana. Nah, jadi, ini ada dua tempat pilihan untuk Anda yang dari arah Surabaya mau ke Madura. Di sebelah kiri sesudah jembatan Suramadu ya, paling sekitar 200 atau 300 meter. Kemudian, ini pas di tengah-tengah, ini juga bisa Anda manfaatkan sebagai satu tempat istirahat. Nah, sampai sejauh ini memang bisnis kuliner yang ada di Suramadu, ini masih cukup menjanjikan. karena dalam beberapa tahun terakhir ini begitu banyak bermunculan tempat-tempat kuliner. Sekali lagi, kalau yang ini adalah pit stop ya, bukan wisata. Kalau wisata yang ada di akses, bukan yang ini, di sekitar gerbang masuk Kota Bangkalan. Oke, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan untuk Anda yang pada waktu perjalanan dari Surabaya ke arah Madura melalui akses Suramadu.